Di video kali ini gue yang gak punya background pendidikan desain akan sharing ke kalian konsep tentang desain. Yes, karena gue sepede itu dan sebodoh amat itu. No, seriously, ini akan jadi video yang lumayan dalam tanda kutip daging buat kalian semua. Tapi kita opening dulu deh. Di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Subscribe dan nyalain lonceng notifikasi jadi gak ketinggalan video berikutnya. Gue buka video ini dengan disclaimer. Video ini tidak akan berisi informasi tentang aspek teknis kayak gimana menjalankan software Photoshop, Illustrator, dan sebagainya. Bukan. Dan nanti akan gue jelaskan kenapanya. Video ini juga bukan sharing mendalam tentang desain untuk profesional. Karena gue sendiri juga bukan seorang art director atau designer. Video ini adalah tentang bagaimana mengerti tentang desain. Dalam konteks ini adalah desain grafis. Sebagai sebuah konsep. Dan yang paling penting bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman ini penting karena gue melihat sebuah dunia yang berubah. Sehingga gue merasa bahwa pemahaman dasar tentang desain harus bisa dijangkau oleh semua orang. Mari kita mulai. Pembahasan akan gue mulai dengan flashback ke masa 20 tahun lalu dan ke belakangnya. Dimana pada saat itu ilmu tentang desain masih eksklusif banget. Kalau kalian mau belajar tentang desain, kalian harus kuliah di universitas yang mempunyai jurusan teknik. Atau seni. Atau bisa juga masuk ke STM grafika. Itu soal pendidikannya. Terkait dengan pengaplikasiannya, mereka yang mempunyai pendidikan tentang desain biasanya bekerja di bidang usaha, advertising, percetakan, film di bagian art departemen, dan lain-lain. Boleh dibilang pengaplikasian desain masih ditujukan untuk kebutuhan profesional. Belum ke level personal. Apabila kita sebagai orang awam dan membutuhkan pekerjaan yang berhubungan dengan desain, ya pasti kita pergi ke pihak yang menjual jasa desain. Misal, kita perlu desain buat undangan nikahan. Atau misalnya kita punya bisnis kecil-kecilan, lalu butuh desain poster atau flyer untuk promosi, ya pasti kita pergi ke tempat-tempat desain sekaligus percetakan. Kayak misalkan subur, snappy, dan lain-lain. Atau yang paling sering juga, ya bayar temen yang bisa desain. Kayaknya nggak kepikiran aja gitu buat desain sendiri. Kenapa? Well, pertama dan udah pasti, nggak tahu ilmunya, dan nggak ngerti cara ngedesain gimana. Karena desain kan perlu skill menguasai softwarenya, kayak ilustrator, freehand, Corel, Photoshop, dan lain-lain. Boro-boro pake software tersebut, komputer aja nggak punya. Kedua, pekerjaan desain itu bukan sesuatu yang sering kita lakukan sehari-hari. Jadi nggak make sense kalau kita belajar sesuatu yang jarang kita butuhkan juga. Well, baik lagi, itu dulu 20 tahunan yang lalu. Sekarang kondisinya jauh berbeda. Gimana tuh? Mari kita breakdown. Pertama, soal pengaplikasian dan kebutuhan. Zaman sekarang, kita lebih sering dituntut untuk mendesain dibanding dulu. Mulai dari level personal hingga profesional. Contoh, kalian mau bikin presentasi kuliah atau kerja? Kalian butuh ngedesain deck presentasinya biar terlihat lebih proper. Atau kalau kalian content creator? Kalian butuh mendesain mulai dari thumbnail hingga postingan sosmed. Atau mungkin kalian bukan content creator tapi seseorang yang aktif posting dan sharing di sosmed. Kalian tetap perlu mendesain postingan agar terlihat lebih proper juga. Yang kedua, hal yang cukup berbeda dari zaman dulu adalah akses ke software-software desain yang semakin mudah. Selain mudah didapat, mudah pula dipakainya. Kalau sekarang mau desain, udah nggak butuh lagi software-software seperti ilustrator, Photoshop, InDesign, atau yang lainnya. Tapi balik lagi, ini konteksnya personal ya. Bukan profesional yang memang memerlukan software yang lengkap dan canggih untuk memenuhi kebutuhan industri. Tapi untuk desain yang sifatnya personal, informal, aplikasi mobile, dan web-based seperti Canva atau Figma itu udah lebih dari cukup untuk kebutuhan kita. Nah itu dia. Jadi kebutuhannya ada, alatnya juga udah bisa terjangkau dengan mudah. Satu puzzle yang bisa melengkapi adalah caranya gimana. Ngedesain yang keren itu gimana sih? Gimana caranya menempatkan elemen-elemen visual, font-font apa aja yang harus dipakai, warna apa yang harus dipilih, dan lain-lain. Ini yang selanjutnya akan jadi bahasan kita. Seperti yang kalian tahu, gue adalah seorang copywriter. Di departemen kreatif, posisi ini berseberangan dengan art director atau graphic designer yang bergelut dengan aspek visual. Jadi gue nggak pernah tahu tuh prinsip, mindset, dan teori apa yang dipakai oleh para art director dan designer untuk membuat suatu desain dan art direction. Ya taunya cuma hasil jadinya aja, tau-tau bagus dan enak dilihat aja. Padahal ada proses dan pemikiran juga di balik semua itu. Dan setelah gue ngerti basic design, ternyata mau copy atau visual, prinsip dan tujuannya tetap sama yaitu menyampaikan informasi dan berkomunikasi. Bedanya kalau copywriter lewat verbal, lewat kata-kata, atau lewat tulisan. Kalau art director atau designer lewat visual. Oke, kalau menurut gue ada tiga hal yang harus kita ketahui terkait dengan desain. Dan gue jamin, kalau kalian ngerti tentang tiga hal basic ini, kalian pasti bisa desain terlepas apapun medianya. Mau bikin thumbnail di Youtube, bikin karusel post di IG, bikin instastory, sampai dek presentasi. Tiga hal tersebut adalah pertama tujuan desain atau objektif. Yang kedua adalah elemen desain. Yang ketiga adalah prinsip desain. Kita akan bahas masing-masing dari ketiga hal tersebut secara detail. Pertama kita ke tujuan dulu atau objektif. Dan ada satu mindset yang perlu dibenerin terkait dengan fungsi atau tujuan desain. Kalian pasti sering denger atau mungkin kalian sendiri yang punya mindset seperti ini. Itu postingannya, thumbnailnya, atau deck presentasinya didesain dong biar cakepan dikit. No, tujuan akhir desain itu bukan bikin cakep. Tapi cakep dan enak dilihat adalah salah satu output dari desain yang bagus. Nah, jadi apa tujuan dari mendesain sesuatu? Pertama, readability alias keterbacaan. Ini fungsi utama dari sebuah desain. Menyampaikan informasi. Ya gimana bisa tersampaikan kalau dibaca aja susah. Ingat, ini crucial banget karena berhubungan dengan dua hal yang akan kita bahas lagi nanti yaitu elemen desain dan prinsip desain. Contoh, kalau kalian aware dengan fungsi keterbacaan, kalian gak bakal milih font yang keriting-keriting buat deck presentasi kalian. Atau warna yang kurang kontras untuk posting IG karusel kalian. Ini akan kita bahas lebih detail lagi nanti. Dua, setelah readability atau keterbacaan, desain mempunyai tujuan dan fungsi untuk memberikan informasi secara terstruktur. Mana informasi yang paling ingin di-highlight? Bagaimana alur atau flow informasi yang ingin disampaikan? Ini bisa dicapai dengan elemen dan prinsip desain. Ketiga, selanjutnya. Desain juga mempunyai fungsi untuk menampilkan simplicity dari sebuah informasi. Bagaimana mendesain sesuatu secara efisien sehingga audiens lebih fokus untuk menyerap informasi yang ingin disampaikan. Kempat yang terakhir, memorability. Setelah informasinya terbaca dan tersampaikan, how to make it memorable? Gimana caranya informasi tersebut bertahan lama di benak konsumen? Di tahap ini, baru desain berfungsi sebagai tampilan visual yang unik agar informasi yang telah disampaikan bisa di-recall lagi oleh target audience. Oke, itu tujuan atau objektif desain ya. Pertama, readability, struktur, simple, keempat, memorable. Jelas nggak ada tujuan estetik. Semuanya fungsional. Tapi kalau dieksekusi dengan proper, hasilnya adalah sebuah desain yang estetik. Jangan kebalik. Setelah tujuan, kita masuk ke hal yang kedua yaitu elemen desain. Apa aja sih elemen-elemen yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan sebuah informasi. Elemen ini semacam toolbox atau kotak alat di mana terdapatnya alat-alat yang bisa kita gunakan untuk mendesain. Nah, ada apa aja di dalam toolbox desain kita? Pertama, go rutin yang paling sering kita pakai dulu deh ya. Sebagai desainer awam yang materinya mungkin cuma sekedarnya thumbnail, bikin karusel IG, dan deck presentasi kerjaan. Yang pertama yaitu tifografi. Most likely di materi kita ada tulisannya dong, mulai dari judul sampai isi. Nah, apa aja yang harus diperhatikan terkait dengan tifografi? Baik lagi ke tujuan tadi, keterbacaan, struktur, simple, dan memorable. Menurut gue yang pertama harus kita ketahui adalah ada dua kategori besar menyangkut font atau typeface. Pertama, sheriff. Yang kedua, sans serif. Nah, bedanya gimana? Serif itu font yang ada ornamen kakinya. Kalau sans serif nggak ada. Itu aja bedanya. Nextnya, kapan harus pakai sheriff dan kapan harus pakai sans serif. Untuk menjawab pertanyaan ini harus diketahui masing-masing dari jenis font ini karakternya gimana. Well, font sheriff itu feelingnya lebih ke arah elegan, matang, sedikit old-fashioned, tapi trustworthy. Contohnya, lihat aja logo-logo type yang ada pada brand-brand yang udah matang. Pasti pakai fontnya jenis sheriff. Nextnya, font apa aja yang termasuk dalam kategori sheriff? Misalnya, Georgia, Baskerville, Garamond, dan yang paling terkenal dan familiar, Times New Roman. Itu karakter font sheriff ya. Kalau sans serif gimana karakternya? Karakternya adalah modern, clean, dan friendly. Coba lihat logo-logo type dari Adidas, Airbnb, Facebook, dan lain-lain. Lalu, contoh font sans serif itu apa aja? Futura, Poppins, Lato, atau andalan yang sering gue pakai adalah Montserrat dan Avenir. Saran dari gue untuk desainer-desainer amatir kayak kita adalah sebisa mungkin hindari serif font dan langsung pilih aja sans serif yang lebih modern, clean, dan friendly. Nah, selanjutnya tinggal pilih aja mau pilih font apa. Dan saran gue selanjutnya adalah pilih Google Font yang cenderung aman secara keterbacaan seperti Montserrat, Nunito, Poppins, dan lain-lain. Oke, kita udah bahas elemen pertama dari toolbox desain kita yaitu tifografi. Elemen berikutnya adalah image. Ini elemen yang hampir pasti ada di sebuah desain. Image bisa berupa foto atau ilustrasi. Nah, yang perlu diingat adalah fungsi image dalam desain kita ini sebagai apa? Image harus membangun koneksi dengan elemen lain, misalnya text. Apakah image berfungsi menguatkan atau menambah informasi? Membangun emosi, atau mungkin juga sesimpel sebagai penarik perhatian agar orang melihat desain kita lalu berlanjut membaca informasinya. Bisa juga. Next, elemen berikutnya dari toolbox desain kita adalah shape atau bentuk. Boleh dibilang shape adalah building block dari sebuah desain. Dalam arti, sebenarnya elemen desain apapun bisa menjadi sebuah bentuk yang punya lebar dan tinggi. Misalnya judul. Selain dari tifografi, judul juga merupakan sebuah bentuk yaitu kotak. Ini penting untuk melihat desain yang utuh sebagai komposisi dari berbagai bentuk yang diatur sedemikian rupa agar tujuan dari desain tersebut tercapai. Tentu aja, sebagaimana elemen lain, shape atau bentuk masing-masing juga mempunyai arti tersendiri. Untuk bentuk geometris misalnya, kotak mensimbolkan kekuatan, kaku, stabil, dan lain-lain. Sedangkan bentuk bulat lebih mencerminkan sesuatu yang ringan, santai, lembut, tidak serius, dan lain-lain. Sementara segitiga bisa menyimbolkan ketajaman, keseimbangan, fondasi yang kuat, dan sebagainya. Elemen desain berikutnya dari toolbox kita adalah warna. Nah, bagaimana menggunakan warna? Warna apa yang cocok satu dengan yang lain? Apa psikologi tentang warna? Itu udah pernah gue bahas di satu video khusus. Nanti linknya akan ada di kart kanan atas. Kalian bisa lihat secara detail pembahasannya di video tersebut. Sekarang kita lanjut lagi. Elemen terakhir dari toolbox desain kita adalah space atau ruang. Yes, penggunaan ruang atau yang sering disebut dengan negative space itu juga penting agar tujuan desain kita terpenuhi. Walaupun ruang bukan bagian dari isi atau hal yang ingin kita informasikan pada desain kita, namun perang ruang sangat penting agar informasi tersebut bisa tersampaikan. Fungsi ruang atau negative space antara lain diklater keseluruhan tampilan desain dan membuat desain kita menjadi dalam tanda kutip bernafas dan tidak sesak. Kemudian membantu audiens untuk fokus kepada informasi yang ingin kita berikan. Kesadaran tentang ruang dalam sebuah desain ini juga membantu kita untuk memilih mana elemen-elemen desain yang benar-benar diperlukan. Selebihnya, biarkan ruang memberikan desain kita tempat untuk bernafas. Oke, kita udah ngomongin objektif dan tujuan desain. Kita juga udah ngomongin apa aja yang termasuk dalam elemen-elemen desain. Yang terakhir, yang menurut gue paling penting adalah prinsip dari desain. Kenapa ini penting? Well, kalian udah tahu objektifnya. Kalian udah tahu toolsnya atau elemen-elemen desainnya. Tapi gimana cara mengatur elemen-elemen tersebut untuk mencapai tujuan tadi? Bagaimana tujuan keterbacaan bisa tercapai? Bagaimana struktur atau arus informasi dapat disampaikan? Bagaimana membangkikan feeling dalam sebuah desain? Disinilah peran dari prinsip desain. Sebagai orang awam yang nggak punya background desain, dulu tuh gue bingung. Kok bisa ya para art director dan desainer mengatur elemen-elemen dalam sebuah desain menjadi sebuah tampilan visual yang enak dilihat dan informasinya pun juga tersampaikan. Apakah memang pakai feeling aja atau gimana? Dan setelah gue pelajari, ternyata memang ada prinsip-prinsip atau rules yang bisa dijadikan acuan dalam mendesain. Kita akan bahas beberapa di antaranya. Prinsip pertama yang paling penting, kontras. Ini hal krusial yang sering dilupakan. Padahal berhubungan dengan objektif fungsional dari desain yaitu keterbacaan. Yes, kalian bisa membaca kalimat ini karena ada kontras di dalamnya. Kalau kalian bertanya, kontras itu apa sih sebenarnya? Menurut gue kontras adalah perbedaan properti antara dua elemen dalam sebuah komposisi. Contoh, pada tulisan ini terdapat dua elemen desain, background dan tulisan. Bagaimana membentuk warna yang kontras agar fungsi keterbacaan bisa tercapai? Well, rules-nya simple. Terang di atas gelap atau sebaliknya, gelap di atas terang. Kalau backgroundnya warna gelap, pilih tulisan dengan warna terang. Dan sebaliknya, perbedaan ini yang akan membentuk kontras dan memudahkan keterbacaan. Fungsi dari kontras yang kedua adalah membentuk hirarki visual. Nah, karena ini masuknya sudah prinsip yang berbeda, jadi mending sekalian aja langsung kita bahas tentang hirarki visual. Oke, apa itu hirarki visual dalam desain? Hirarki visual adalah bagaimana sebuah visual dapat membantu menyampaikan alur informasi yang kita inginkan. Baik lagi, tujuan dari desain adalah untuk membentuk struktur informasi. Praktisnya gimana? Well, kita sebagai desainer bisa mengarahkan pembaca untuk fokus ke suatu hal dulu, lalu dilanjutkan dengan hal yang lain. Contoh sederhana deh. Kalau ada dua elemen berupa judul dan paragraf, hirarki visualnya adalah satu judul, dua paragraf. Sebagai desainer, kita ingin judulnya dibaca terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan paragraf. Caranya membentuk hirarki visual gimana? Bisa melalui size. Misalnya, judul secara font size bisa dibuat lebih besar dibanding dengan paragrafnya. Di sini, hirarkinya telah terbangun. Kalau misalnya secara font size besarnya sama antara judul dan paragraf, pembaca akan kesulitan menangkap konteks mana judul dan mana yang paragraf. Apalagi yang bisa membentuk hirarki visual melalui warna misalnya. Warna cerah dengan saturasi yang tinggi bisa digunakan untuk membentuk hirarki apabila disandingkan dengan warna muted dengan saturasi yang rendah. Lalu apalagi? Space atau ruang juga bisa dijadikan elemen untuk membentuk hirarki visual. Ruang bisa berfungsi sebagai jeda dari satu elemen visual ke elemen visual berikutnya. Sebenarnya masih banyak lagi elemen yang bisa digunakan untuk membentuk hirarki visual. Jadi gue saranin untuk kalian untuk lanjut cari-cari informasi tentang hirarki visual. Karena ini adalah salah satu prinsip yang lumayan penting dalam proses design. Oke lanjut ke prinsip selanjutnya. Prinsip ini disebut sebagai rule of proximity. Prinsip ini menegaskan bahwa elemen-elemen yang berdekatan akan menunjukkan sebuah hubungan. Sebaliknya, yang berjauhan akan dipersepsikan sebagai sesuatu yang tidak mempunyai hubungan. Praktisnya atau implementasinya gimana? Well, kalau ada dua atau beberapa elemen design yang memang saling berhubungan, ya dekatkan posisinya supaya audiens tahu kalau diantara elemen-elemen tersebut mempunyai konteks yang saling berhubungan. Misal, ada image dan image tersebut butuh deskripsi. Ya deketin posisinya antara image dan deskripsinya. Supaya ada konteks bahwa kedua elemen tersebut saling berhubungan. Dan sebaliknya, elemen-elemen yang tidak berhubungan, posisinya jangan dideketin. Karena pembaca akan kebingungan mencari konteks antara kedua elemen tersebut. Prinsip terakhir adalah balance atau keseimbangan. Prinsip ini mengatur apakah sebuah desain simetris atau asimetris. Desain yang simetris bertujuan untuk menciptakan harmoni dan kesetaraan antara elemen-elemen desain yang terkait. Sedangkan desain yang asimetris berfungsi untuk penekanan atau memberikan focal point ke satu elemen dibanding dengan elemen yang lain. Keduanya, prinsip yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan dari desain kita. Oke, kira-kira itu aja yang bisa gue share tentang desain. Seperti yang gue bilang di awal, hal yang gue share ini bukan dari kacamata praktisi. Karena gue sendiri bukan designer atau art director. Tapi hal-hal yang gue sampaikan tadi, gue belajari secara otodidak. Dan selama ini cukup berguna buat gue pakai di skenario pribadi gue seperti bikin thumbnail YouTube, bikin grafis di video-video, atau bikin konten karusel di Instagram. Oh iya, beberapa hal tentang desain ini juga udah pernah gue share di postingan karusel Instagram gue. Jadi kalian bisa cek di situ untuk materi-materi yang lebih simple dan compact. Buat kalian yang beneran designer atau art director profesional dan nonton video ini, kalau ada hal-hal yang mau ditambahkan, langsung aja tulis di kolom komentar. Biar jadi dimasukkan juga buat gue dan penonton-penonton yang lain. Oke, segitulah video kali ini. Seperti biasa, klik like. Kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue, tangan blank. Cek link di deskripsi untuk informasi yang belajar tentang video ini. Thanks for watching. I'll see you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya.